kemampuan secara potensi sehingga kita bisa mempetakan adik-adik punya kekuatan di bidang apa dan ini memudahkan untuk pendampingan DPL maupun nanti arah BIN yang akan kita pilih ya baik untuk selanjutnya mungkin ada 10 minggu yang betul-betul kita katakan sebagai onboarding fase atau tahap bagaimana kita melakukan praktek keberasaan nah untuk memudahkan kita memahami program yang dilakukan oleh tim Universitas Riau disini kami bekerjasama dengan 150 UMKM yang ada di Provinsi Riau yang merupakan binaan dari PT Pertamina Hulu Rokan memang kami fokus kepada UMKM yang bergerak di bidang produksi yaitu disini kita belum mengasistensi untuk yang bergerak di bidang digital nah adik-adik semuanya nah disini kita akan memberikan suatu space untuk mengakses 70 UMKM yang bergerak di bidang kurinar kemudian ada 60 UMKM yang bergerak di bidang kria kemudian ada 20 UMKM di bidang passion yang sedang menjadi mitra aktif dari Pertamina Hulu Rokan nah sebagai bagian dari CSR yang insya Allah akan mendukung program ini kita akan bertemu dengan begitu banyak pengusaha-pengusaha tangguh yang bergerak di mikro, menengah dan kecil di Provinsi Riau yang tergabung dalam satu jaringan bisnis di perusahaan pesanti yang ada di Provinsi Riau nah ini kita lakukan selama 10 minggu baik dari mulai program diagnosis kemudian program solving analysis sampai kepada implementation plan kemudian pada tahap terakhir adalah tahap dimana kita melakukan implementasi program biura usaha baik untuk selanjutnya nanti kami akan lebih rinci lagi bisa bertanya ya adik-adik semua karena programnya sebenarnya bisa kita desain per minggu disini sehingga tahapan pencapaian adik-adik sebagai seorang calon intervenyor bisa kita ukur pada praktek yang mana nanti akan terjadi kendala yang akan kita dampingi oleh kursi yang ada di tim kita sebanyak 35 orang kemudian bosan BPL dan semua mitra-mitra pelaku usaha yang luar biasa adalah orang yang bersedia selama program ini berjalan yaitu 14 bulan dilakukan secara offline dan 2 minggu nanti depannya kita lakukan secara online baik untuk tidak memperpanjang sebenarnya untuk syarat mahasiswa berlaku hampir sama ya dengan apa yang ada di program yang sudah kita sepakati disini kemudian Bapak Ibu mungkin saya fokusnya pada benefit kenapa kita fokus pada benefit karena ini adalah hal yang penting adik-adik meninggalkan satu semester di kampus untuk belajar menjadi wira usaha dengan karakteristik yang mungkin bisa kita bagi atas beberapa hal yang mungkin akan terjadi yaitu mungkin adik-adik yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang wira usaha tapi ingin menjadi wira usaha sampai yang sudah punya produk pun kami terima disini sehingga kita akan memaksimalkan apa yang menjadi sumber daya para perserta untuk kita scale up sehingga dia memasuki tahapan-tahapan lebih lanjut bisa menjadi wira usaha ke depannya mungkin tidak akan langsung sukses ya tetapi kita sudah memahami bagaimana untuk sukses salah satu benefit kita ini sama sebenarnya dengan semua adalah konversi 20 SKS ini sudah kami matangkan sehingga ada tahapan bagaimana nanti program studi di tempat adik-adik berasal itu bisa dengan mudah untuk membantu konversi 20 SKS karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi adik semua kemudian juga akan dimimpin oleh coach business yang berpengalaman banyak coach business yang berasal dari Universitas Riau yang menjadi alumni maupun praktisi-praktisi industri yang ada di Riau maupun Sumatera bahkan Indonesia yang kita akan asistensi untuk menjadi pendamping bagi program ini kemudian yang ketiga kita akan melakukan praktek wira usaha di UMKM Mitra disini selain Pertamina Kelurokan kita juga sebenarnya ada di Riau Kepri tetapi fokus pada pendampingan pada mitra UMKM-nya Pertamina Kelurokan ini sudah dilakukan proses yang cukup baik sehingga mereka bisa menjadi juga pendamping UMKM bagi berhasilnya program ini sehingga adik-adik bisa mengakses selain UMKM yang sudah berafiliasi dengan perusahaan besar juga adanya pendamping bisnis DPL dan narasumber luar biasa yang siap untuk meng-coach setiap kelompok yang akan menjadi peserta dari program wira usaha merdeka Universitas Riau kemudian disini juga kita akan memberikan kesempatan launching produk bisnis sendiri maupun launching produk UMKM Mitra karena kita menyadari tidak mungkin ya semua peserta akan langsung memiliki produk tapi belajar untuk menginisiasi launching produk yang memang tahapannya sudah memiliki kemungkinan untuk menghasilkan produk baru maupun pengembangan produk yang sudah ada itu menjadi ruang untuk kita belajar bersama kemudian yang kelima itu kesempatan untuk kita pertemukan dengan buyer dan investor bagi adik-adik memang memiliki ruang nanti untuk menghasilkan prototipe ataupun untuk hal lain yang berhubungan dengan rencana adik-adik sebagai seorang calon wira usaha kemudian juga ada kesempatan mengajukan proposal pembuatan prototipe bisnis nah ini kita bisa alokasikan dana sampai 5 juta per kelompok yang mudah-mudahan ini cukup membantu untuk menghasilkan satu karya yang bisa dilombakan nantinya karena kita memberikan juga kesempatan bagi kelompok untuk mendapat apresiasi sponsorship jika dia memiliki prototipe yang terbaik yang bisa kita temukan ketika akan launching atau pada program festival yang nanti akan kita lakukan di akhir agenda kita kemudian yang keelapan yang saya masukkan tadi adalah festival wira usaha nah ini kita laksanakan 3 hari penuh di Universitas Riau sebagai kampus hijau yang sangat luas di Provinsi Riau dan akan bertemu dengan mitra-mitra bisnis yang sejak hari ini sudah secara intensif menyatakan bersedia menjadi bagian dari program wira usaha kampus Universitas Riau ini agar kita hadirkan pada festival wira usaha kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah certificate of completion itu menjadi sesuatu yang akan adik-adik dapatkan sebagai pengakuan program yang dilaksanakan di Universitas Riau dan dianggap memiliki sesuatu yang luar biasa untuk menjadikan dasar adik-adik memasuki dunia kerja terutama menjadi pengusaha baik adik-adik semua dan Bapak Ibu yang ada di sini tim wira usaha, mas, bak semuanya mungkin terakhir saya akan menjelaskan tentang timeline pelaksanaan program wira usaha merdeka aksi pemuda Universitas Riau tadi saya sudah jelaskan tentang 3 fase ya mulai fase pertama matrikulasi kemudian ada fase praktek wira usaha yang tersebut dengan onboarding fase kemudian ada fase implementasi nah di sini nanti 2 minggu pertama silakan diakses semua remembering proses krisis dan tangan dan solusinya yang sudah kita desain menjadi video-video pembelajaran yang terbuka untuk diakses tapi ada fase untuk dilakukan free test dan post test dan ini bisa diakses selamanya selama program ini berlangsung sehingga adik-adik yang tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang wira usaha bisa melakukan pengulangan dan pendampingan untuk bisa belajar banyak bagaimana tumbuh kembang menjadi wira usaha yang produktif dan berhasil kedepannya kemudian di sini untuk understanding proses bisnis tatangan dan solusinya kita menghadirkan langsung narasumber dari nasional dan lokal yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pendampingan ketika menghadapi satu masalah di lapangan sehingga dia akan memicu bagaimana semangat wira usaha itu akan tumbuh jadi kita pun memahami bagaimana kita sebenarnya kadang takut untuk berwasaha, kadang belum sudah tahu tapi tidak tahu memulai dari mana mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang membuka pemahaman kita bersama untuk berani memulai sebagai wira usaha kemudian ketika kita masih masuk ke fase praktek wira usaha adik-adik tentu saja selama 10 minggu itu akan didampingi untuk melakukan tahapan yang kami bagi atas 5 tahap untuk jelasnya bisa saya sampaikan karena mengingat waktu jadi setiap tahap itu ada 2 minggu sehingga selama 10 minggu akan ada capaian yang bisa dievaluasi dan langsung dijadikan sebagai suatu pendampingan oleh DPL kita sehingga secara teknis kita akan serentak memiliki percepatan dan ada kemampuan yang menjadi wira usaha tangguh yang kita lakukan dalam pendampingan dengan beberapa tahapan yang sudah kita fasilitasi sebagai suatu scale up untuk menjadikan adik-adik tumbuh menjadi wira usaha luar biasa kemudian ketika kita masuk pada fase implementasi disini semua prototipe yang sudah kita pilih masalah yang kita analisis dalam keluar yang sudah kita cari solusinya itu akan kita jadikan kerja kelompok dalam mengkreasi atau kreatif bisnis dan model bisnis launching product nah dimana ketiga 4 minggu terakhir pada fase implementasi ini adik-adik akan menghasilkan satu karya yang akan kita apresiasi dan kita jadikan suatu penampilan pada masa festival yang akan dihadiri langsung oleh para pihak yang berkepentingan baik dari investornya maupun dari pitra-mitra kami yang akan menjadi bagian daripada tumbuh kembangnya wira usaha di Universitas Piau barangkali itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya salam wira usaha tangguh Universitas Piau dengan semangat yang para entrepreneur muda yang Sumatra bisa merapat ke Universitas Piau kampus luas hijau dan makanannya enak-enak siap-siap jaringan bisnis real tim supportnya tersedia bisa 20 SKS gitu dan semua program studio yang adik-adik ambil di permulihan boleh masuk gitu ya ada coach bisnis bahkan bisa ditemukan investor dan lain-lainnya ya oke luar biasa dengan semangatnya Ibu Alvi selanjutnya nih dari tanah kelahiran Ibu saya Surakarta kita sambut Universitas yang dahsyat juga Ustaz Muhammadiyah Surakarta waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Doktor Insinyur Suranto STMM silahkan Bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam sehtera, salam sukses, salam wira usaha buat kita semuanya oke selamat dimanapun kita berada izin saya share sekilas tentang WMK di Unifah Muhammadiyah Surakarta kita ngambil tema tentang peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui program WMK disini tujuan daripada WMK diantaranya sahabat muda yaitu meningkatkan mental dan semangat berusaha seperti sahabat-sahabat yang lainnya tadi mempetakan bakat dan potensi kemudian menginkubasi bagi mahasiswa atau tenan yang memiliki startup kemudian pengembangan dan peningkatan kompetensi usaha tenan dan implementasi berusaha kampus kemudian konsepnya kita menggunakan konsep TV yaitu doing melakukan tindakan usaha empowering penguatkan kompetensi pemintaan kemudian fasilitasi kita fasilitasi supaya ada networking ada pendanaan dan sebagainya kemudian ada evaluating yaitu penelian pengukuran perbaikan dalam peningkatan usaha dan tak lupa ada pun syarat-syaratnya pesertanya 750 mahasiswa baik UMS maupun non-UMS kemudian pelaksananya di bulan Juli sampai Desember perseratannya nanti kita lihat di belakang kemudian instrukturnya kita dari praktisi ya ada HITMI, ada IBF, ada Akademisi, ada Dunia Usaha Dunia Industri ada UKM, ada DPL dan sebagainya materi-materi program kita itu ada pelatihan pendampingan, workshop kemudian bisnis mendapatkan password analisis kemudian produksi budgeting, pemasaran, APP gitu ya kemudian magang dunia usaha dunia industri ada Expo, Monep dan sebagainya program kelas kita kita buka menjadi empat yaitu workshop kegurauan usahaan kemudian berusaha mahasiswa kemudian asal-asal startup dan penampingan kegurauan usahaan dan luaran kita, kita bagi menjadi tiga kelas yaitu kelas kuliner, jasa dan perdagangan industri kreatif dan teknologi penerapan sama produksi dan budidaya untuk materi yang kita tekankan mulai dari workshop kegurauan usahaan mulai pelatihan pendampingan dan praktek usaha kemudian mulai dari business plan, HPP, produksi dan budgeting sama swot analisis, analisis pasar, bisnis modelkan, pasir dan sebagainya magang dunia usaha dunia industri dan startup bisnis serta pendampingan akselerasi bisnis ini contoh para trainer-trainer kita nanti mulai dari lembaga-lembaga terkait mulai dari praktisi bidang berusaha kemudian berusahaan maupun para dosen pembing lapangan dan mentor-mentor jadi dunia usaha, dunia industri fasilitas kita ada pelatihan workshop ada pendampingan kemudian magang dunia usaha, dunia industri ada maksimal rekognitif 20 SKS kegiatan kita diharapkan luring 100% nanti hadiran minimal 75% dan dunia usaha berbasis keunikan lokal dan ini player-player kita nanti bisa dibuka juga di beberapa tempat ini pendaftaran yang dilakukan kalau pendaftarannya seperti ini kemudian kelengkapannya seperti ini form rekomendasi bisa dilengkapi dengan apa, kaprogi dan pimpinan semuanya bisa diunggah di dalam pendaftaran oke, spirit wira usaha ingat perubah kotoran menjadi emas yang terakhir Jumat siang ada acara tak lupa mendapat ilmunya sahabat wira usaha kampus merdeka jangan lupa data UMK dimanapun tempatnya yang disenggarakan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam cukup baik Pak terima kasih Pak dari Jawa Tengah bisa melapak dan bisa bertemu nanti dengan Bapak Dr. Edson Zirato di Universitas Muhammadiyah Surakarta menarik loh karena Pak adik-adik semua itu ternyata bukan hanya di jaring bisnis tapi nanti pasal penjalankan bisnis bisa dimagangin juga di perusahaan-perusahaan bahkan juga di startup bisnis dan itu ada industri kreatif ada industri pember pembudayaan ya Pak ya mantap dan juga gratis namun adik-adik masih buru-buru nih tadi udah disebutin nih sama Bapak Surakarta bahwa kapasitasnya 750 orang saja jadi siapa cepat dia dapat betul ya Pak ya? betul-betul ya baiklah kemudian ada sosok entrepreneur yang inspirasi saya juga nih yaitu Bapak Ciputra dan kesempatan ini ada universitas yang didirikan oleh Bapak Ciputra ya adik-adik yang di Jawa Timur bisa merapat ketemu dengan Pak David waktu dan tempat saya persiapkan dan saya persilahkan buat Pak David selama 15 menit pagi pagi selama pagi buat teman-teman mahasiswa sekalian pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya hendak mempresentasikan terkait dengan become become entrepreneur to build a sustainable business nah jadi disini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang bukan hanya tumbuh terus mati tapi kita menjadi entrepreneur yang bahkan bisa sampai generasi ke satu generasi kedua generasi ketiga kalau ditanya kalau kita meninggal sebagai entrepreneur apa yang akan kita wariskan kita akan memwariskan bisnis bukan uang yang kita wariskan tapi bisnis yang akan kita wariskan harapannya terus akan tumbuh dari generasi ke generasi seperti yang dikatakan oleh Pak Ciputra dia bilang I have a dream saya memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari pesisir sampai pegunungan dari desa sampai ke kota-kota besar anak petani anak nelayan anak guru anak guru anak pegawai negeri anak polisi dan anak mentara menjadi entrepreneur itu adalah impian Pak Ciputra sejak tahun 2006 saya akan memutarkan sedikit video gak terlalu lama cuma 3 menit untuk teman-teman mahasiswa saksikan suaranya hai Sipipang gimana deh liburan nya gak kenapa masuk semester baru lagi tentunya kalau masuk semester baru harus ambil PS dan tutupnya harus ambil матemiri baru lagi Iya dong, pastinya. Buat kalian yang boleh mau masuk semester 4, kalian akan mendapatkan Cluster Entrepreneurship. Cluster Entrepreneurship? Apa itu? Nah, kalau di semester 1, kalian akan mendapatkan yang namanya Entrepreneurship Essential. Yang dimana kalian bisa basic-nya. Kalau di semester 4 ini, kalian akan mendapatkan versi advanced dari Cluster Entrepreneurship ini. Oh, Cluster Entrepreneurship. Apa sih untungnya masuk Cluster ini? Kamu pengen ngerasain nggak serunya buka bisnis bareng teman-teman? Lalu pamerin bisnis kamu ke audiens nasional dan internasional. Atau dimentarin salah praktisi profesional ataupun selebgram terkenal. Dan pastinya mendapatkan exposure dan network yang akan membantu berkembangnya bisnis kamu. Disini bakal kamu dapetin semua benefit-benefitan. Asik ya? Wah, banyak ya yang bakalan kita dapatkan nanti. Tapi ngomong-ngomong apa yang akan dipelajari. Pemuliahan akan diedakan seminggu sekali setiap hari Rabu selama 150 menit. Nah, di materi pria ini kita akan mendidikan sebuah Ventura bersama Team Indus jurusan dalam Real Business Environment. Kelas akan dibagi berdasarkan 10 kil. Antara lain, Family Business, Interior Architecture & Engineering, Social Entrepreneurship, Trading, Turism, Hospitality & Kulinary, Technology, Marketing & Visual Communication, Fashion, Personal & Professional Development Service, UC Ventures. Keluar kelas E saya banyak bertemu dengan teman yang berbeda jurusan dengan saya. Jadi karena hari ini partner dan klien saya saat ini merupakan teman-teman saya pada saat kuliah E. Perusahaan lagi itu untuk mengajar kumpulan yang asing. Tentunya kita harus punya skill set. Inggris kita harus kumpulnya bagus kok. Kalau misalnya berat-beratnya sudah berbentuk, mengerti mas Ego sangat baik. Tentunya berani berbicara. Ini adalah semuanya secara perkataan di sini. Saya akan sedang melakukan perbicaraan jenis. Terima kasih. Kita akan担ar perbicaraan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, gimana? Seru kan klasa enterprise-nya? Wah, tentunya pasti seru banget dong. Kita bisa bangun bisnis bersama teman-teman, dan juga menjalani networking, dan tentunya kalian bisa bertemu dengan praktisi profesional. Kalau mau kalian berbelanjut, gimana? Kalau mau teman-teman berlanjut, bisa hubungi yang dibawain. Ayo teman-teman, kita lihat poin-poin satu ini. Sekian dari kami berdua, Isitipal. Share music. Sampai terpengaruh. Baik, demikian gambaran. Halo semuanya, saya Fida Mas Trika dalam video sharing tentang machine learning. Baik, itu sedikit gambaran bagi teman-teman mahasiswa bagaimana proses pembelajaran entrepreneurship di Universitas Ciputra yang sudah berpengalaman sejak tahun 2006. Nah, di sini program ini, di sini program ini kita mempunyai CPL, mata kuliahnya adalah program ini mendorong peserta untuk mampu membuat dan memvalidasi model bisnis dan prototipnya dengan pendalaman pada strategi keberlanjutan. Karena ini kita menekankan pada sustainable growth-nya di empat area. Yaitu apa saja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kolah sesuai dengan konteks bisnis masing-masing. Kemudian dari hasil pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mempunyai apa? Mempunyai data pasar, terus kemudian memahami kebutuhan-kebutuhan customer, kemudian mempunyai data supplier. Karena kalau kita tahu, tahu customer-nya, tahu data supplier-nya, tahu model bisnisnya, tahu konsep operasionalnya, tahu konsep financialnya, tahu konsep team building-nya, maka tinggal action saja. Sehingga bisnis kita bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Untuk berikutnya, kita akan melihat gambaran bagaimana pengalaman UC menjadikan wira usaha. Ini di tahun 2020, ini kita menghasilkan 344 entrepreneur di tahun 2021 ini, setengahnya, satu, kita menghasilkan 354 entrepreneur. Berarti meningkat sebesar 202,9%. Kemudian mahasiswa yang berwira usaha di Universitas Ciputra, itu dari tahun 2020 itu ada sebanyak 1.138 mahasiswa. Di tahun 2021, kita sebanyak 1.240 mahasiswa atau sebesar 8,96%. Jadi kemudian, bagaimana sih cara proses pendaftaran become entrepreneur to build a sustainable business? Yang pertama adalah, mahasiswa itu bisa mendaftar di program MBKM. Jadi di program wira usaha MBK. Tentunya setelah teman-teman mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pemimpin PA-nya. Dan juga setelah mendapat persetujuan bahwa di kampus asal itu bisa mengkonversi sebanyak 20 SKS. Kemudian setelah nanti ditetapkan sebagai, diterima sebagai peserta wira usaha merdeka di kampus UC, baru nanti teman-teman mendaftar di program CIS. CIS itu apa? Ciputra Information System. Jadi ini teman-teman akan dikasih aksesnya untuk mengakses learning management systemnya yang namanya CIS di Ciputra. Sehingga teman-teman bisa lalu menggunakan learning management systemnya. Kemudian setelah itu, akan ada proses pembelajaran sebagai entrepreneur. Di dalam proses pembelajaran ini, teman-teman akan dimonitoring dan dievaluasi hasilnya. Selama menjalankan proses kegiatan kemirausahaan ini, teman-teman akan didampingi dengan para praktisi, kemudian teman-teman dosen, terus kemudian kita kenal juga namanya entrepreneur in resident. Jadi praktisi itu mungkin adalah GM-GM, tapi entrepreneur in resident adalah pemilik bisnis yang memang bersedia untuk menjadi tenaga pengajar di Universitas Ciputra. Sehingga ketika teman-teman mengalami perasaan-perasaan yang tidak enak, perasaan-perasaan yang sudah pernah mengalami kejatuhan, mengalami kegagalan, nanti teman-teman akan bisa di-coaching dulu. Jadi di sini teman-teman akan di-mapping apakah teman-teman sudah punya pengalaman bisnis atau belum. Ketika teman-teman punya pengalaman bisnis negatif, maka teman-teman akan di-coaching dulu. Supaya apa? Supaya spirit atau kekalahan dalam proses entrepreneurship ini tidak menjadi hambatan untuk proses berikutnya. Tapi ketika teman-teman tidak punya hambatan, berarti lancar-lancar saja bisnisnya, maka kita akan langsung masuk ke proses coaching business. Jadi kita ada dua tahap, itu namanya penamanya counseling business, itu bagi teman-teman yang punya hambatan dalam berbisnis, setelah dia clean dengan dirinya sendiri, baru kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu coaching business. Karena bagi teman-teman yang punya hambatan pribadi atau hambatan mental gap, itu tidak akan bisa langsung masuk ke scale-up bisnis. Karena mental gap-nya belum diperbaiki, jadi harus masuk klinik dulu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah kemudian dari situ, teman-teman silakan, silakan bisa mulai mendaftar, mulai saat ini, nanti sampai tanggal 15 Agustus, semuanya nanti sudah ada di Mira Usaha Merdeka. Nah, apa sih? Bagaimana proses pembelajaran kita? Proses pembelajaran kita itu nanti akan dibagi menjadi tiga bagian besar. Pertama adalah inspirasi, kedua ideasi, dan yang terakhir adalah implementasi. Di dalam proses inspirasi, teman-teman akan mulai belajar bagaimana sih caranya kita mengenali lingkungan bisnis. Di dalam mengenali lingkungan bisnis, teman-teman akan belajar, ada empat tools ya. Bahan kajian yaitu akan belajar desain thinking, kemudian akan belajar soal kreatif industry, kemudian teman-teman juga akan mengeksplorasi dan menganalisis, kemudian teman-teman akan mendefinisikan problem. Kemudian setelah itu, teman-teman juga akan belajar bagaimana membangun bisnis secara berkelanjutan. Nah, ini di proses analisis lingkungan bisnis. Kemudian setelah kita mengenali lingkungan bisnis kita, dan kemudian kita mampu mendefinisikan problem kita untuk mengenali permasalahan yang dialami oleh customer, seperti yang dikatakan oleh Jekma, Jekma pernah mengatakan, saya paling suka ketika customer saya mengeluh. Karena ketika customer saya mengeluh, maka itu adalah peluang bisnis buat saya. Bagi teman-teman yang suka mengeluh, itu akan menjadi peluang bisnis buat teman-teman yang lain. Kemudian kita akan belajar model business ideation. Di sini teman-teman akan belajar kursenya yaitu apa, bagaimana teman-teman membangun bisnis modeling. Kemudian teman-teman juga akan belajar konsep resiko dan opportunity terhadap entrepreneurship sustainable growth-nya. Kemudian setelah kita masuk ke proses ideasi ini, kita akan belajar ke bisnis model dan validasi. Ini tujuannya apa? Supaya dengan validasi bisnis, maka ketika kita membuat prototipe, itu bisnis kita akan lancar. Di sini kita akan langsung berhadapan dengan customer kita. Misalnya kita punya duty, kita punya para UKM-UKM yang skalanya menengah ke atas, terus kita juga punya link-link bisnis kita, asosiasi-asosiasi. Misalnya seperti Apri Sindo, Asosiasi Persepatan Indonesia, kemudian BIPMI, impunan mahasiswa, kemudian impunan pengekspor kopi, kemudian juga impunan retailer. Nah itu di sini kita akan belajar banyak dan dikaji, diberi masukan-masukan terhadap model bisnis kita dan prototipe kita. Terakhir di sini kita akan melakukan pitching untuk implementasi bisnis kita. Nah dari sini kita akan belajar, yang pertama ya, kita akan melihat bagaimana sih analisis lingkungan bisnis, sehingga kita diharapkan mampu mengobservasi dan mengumpulkan data, sehingga dari sini kita juga mampu mendefinisikan masalah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga bagaimana membangun ideasi dari model bisnis, sehingga kita mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dialami oleh konsumen kita. Kemudian berikutnya kita akan membuat prototipe, berdasarkan apa? Validasi. Kemudian kita akan melakukan strategik, strategik testingnya, supaya kita bisa dari ide validasi kita, kemudian dari masukan-masukan customer kita, kemudian kita bisa meredefinisi validasi kita dari konsep bisnis kita. Berikutnya kita ada proses magang atau intensif nanti, tujuannya supaya apa teman-teman di sini, teman-teman akan magang di dunia usaha dan dunia industri, terkait dengan apa? Terkait dengan bidang bisnisnya kita. Dari situ kita akan belajar bagaimana perusahaan-perusahaan besar menengah itu melakukan misalnya benchmarking. Kita juga belajar bagaimana perusahaan-perusahaan besar menengah itu melakukan pengembangan produknya mereka seperti bagaimana, bagaimana berpikir atau membangun kreatif thinkingnya mereka. Kemudian kita terakhir akan melakukan pameran, pameran dagang khususnya terkait dengan prototipe-prototipe yang sudah tervalidasi. Nah dari sini berikutnya kita akan mengkonversi. Jadi di sini kalau kita perhatikan ini ada 17 mata kuliah yang bisa dikonversi. Tapi nanti totalnya adalah 20, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya saya akan mengkonversi kewirausahaan saya ini itu satu, intensif. Jadi karena pergi ada program magangnya berarti itu bobotnya adalah 12 SKS. Terus kemudian saya akan mengkonversi lagi dengan program kewirausahaan, berarti bobotnya sudah 15. Nah kemudian karena tadi ada model bisnis, saya ambil model bisnis berarti bobotnya sudah 18. Karena tadi itu ada unsur eksplorasi dan analisis, maka kita ambil ini, itu bobotnya 2. Jadi totalnya sudah 20. Nah tapi sebaliknya ini saya sudah pernah ngambil. Saya belum ngambil, oh saya mau ngambil ini aja, manajemen operasional, manajemen keuangan, bisnis operasional, desain thinking, kemudian kreatif industri, sama kewirausahaan itu kan sudah ini, sudah 6. 6 kali 3 sudah 18. Oh saya mau ambil lagi etika bisnis 20. Jadi silahkan teman-teman mahasiswa ini memilih dari 17 ini untuk dikonversi menjadi 20 SKS berdasarkan petunjuk dari dosen PA dan perguruan tinggi asal. Nah itu kira-kira untuk proses konversinya. Nah kemudian ini beberapa fasilitas galeri yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, para calon wira usaha muda di Universitas Ciputra, kita ada galeri pameran, kita akan bisa mendisplay produk-produk kita, terus kemudian kita ada untuk venture creation kita, ini adalah ruang venture creation kita. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan working space atau corporate renner, silahkan. Melakukan working space di ruangan seperti ini. Jadi teman-teman akan melakukan working space, dan akhirnya bisa menikmati bagaimana selama proses pembelajaran, selama 20 SKS menempuh pendidikan di Universitas Ciputra, harapannya adalah ketika teman-teman keluar dari sini, teman-teman sudah punya satu model bisnis untuk teman-teman jadi pegangan dalam hidup teman-teman. Nah ini adalah venture cube kita, bagaimana ini penggalian gagasan-gagasan, kemudian flexi spot kita, hotspot kita, dan venture book kita. Mudah-mudahan seluruh sarana yang ada di sini, ini bisa membantu teman-teman untuk terus berkreasi, dan bagi teman-teman akan menjadikan spirit kemirausahaan untuk terus menjalani kehidupan. Apa sih kebelajutan dari program ini? Atau apa manfaatnya? Pertama, teman-teman akan mengikuti kuril kurun 2002, yang terintegrasi dengan program MBKM. Kemudian dari sistem kita akan juga menjalankan program MBKM secara integrasi dengan Campus Information System. Kemudian teman-teman di sini bisa membuat website dalam MBKM kita. Jadi nanti di dalam website kita ini, nanti teman-teman itu bisa, ide-ide bisnis teman-teman bisa dimasukkan. Jadi teman-teman bisa coba melakukan penjualan, selling idea. Kira-kira responnya customer bagaimana, apakah like, 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 ini nanti akan muncul di website MBKM kita. Terus kemudian di sini ada pengembangan kerjasama dengan duty sebagai champion. Jadi teman-teman yang ada di dalam satu klaster tadi, ini akan dibina oleh champion. Jadi nanti sampai teman-teman lulus, nanti ini teman-teman champion akan selalu membangun networking dengan teman-teman. Sehingga nanti akan terbentuk komunitas online alumni, kita usaha merdik. Maka kemudian kita akan saling berbagi, saling menguatkan, dan update informasi program mentoring, webinar, hibat. Misalnya melalui apa? We out group, discord, telegram, atau land open chat. Kita juga punya komitmen dari perguruan tinggi kita untuk terus melaksanakan kampus merteka seperti cita-cita Pak Ciputra. Yaitu dari Sabang sampai Merauke, kita akan melahirkan 4 juta entrepreneur. Terima kasih, salam entrepreneur. Terima kasih, salam entrepreneur. Luar biasa, nih. I have a dream, everybody to be entrepreneur. Luar biasa. Jadi semoga nanti inspiring dari Pak Ciputra, mengalir ke adik-adik semua, nih. Di kampus Ritvas Ciputra. Apalagi ada program Dudi as a Champion. Kemudian teman-teman bisa, kebayang nggak sih, kok kita bisa jadi alumni WMK Ciputra, gitu ya. Atau nanti teman-teman bisa merasa, eh, kita tuh ternyata belajar MBKM, loh. MBKM tapi entrepreneur dan jadi alumni WMK Ciputra. Mantap. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya, kita tunggu-tunggu juga dari kampus yang sejuk, indah. Banyak apelnya. Kampus apa, kayak itu? Ya, mahasiswanya udah banyak yang entrepreneur, loh. Ya, kita sambut Universitas Brawijaya Malang. Silahkan Bapak Ibu Ilhamuddin Nukmat M.J. Silahkan waktu dan tempatnya, Pak. Pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Dan jujur, saya harus mengakui bahwa presentasi dari empat perguruan tinggi sebelumnya benar-benar inspiratif. Sangat bagus, Bapak Ibu sekalian. Dan teman-teman mahasiswa, jadi tidak ada alasan lagi untuk ragu mendaftar di WMK. Dan saya pastikan bahwa Universitas Brawijaya juga memiliki program umpulan yang sangat baik bagi adid-adid mahasiswa dalam program Wira Usaha Merdeka Tahun 2022. Ijin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, saya izin share screen supaya bisa menjelaskan beberapa hal terkait Wira Usaha Merdeka di Universitas Brawijaya. Terima kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian dan adid-adid mahasiswa di seluruh Indonesia, selamat bergabung di program Wira Usaha Merdeka di Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya kita menyebutnya sebagai Akademi Wira Usaha Mahasiswa Merdeka Universitas Brawijaya. Kalau di Malang terkenal dengan Aremania dan Singoedanya, maka AWMM, AUM adalah kelora kami dari Universitas Brawijaya. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dari seluruh Indonesia, program AWMM ini berlatar belakang dari bukan hanya sebenarnya karena adanya WMK teman-teman sekalian, tapi sebenarnya program Wira Usaha Merdeka di Universitas Brawijaya telah menjadi ruh darah daging kami di Universitas Brawijaya. Kami mencanangkan, memang telah mencanangkan sudah lama sekali sebagai Entrepreneur University. Tujuannya adalah menciptakan Wira Usaha Muda dari Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi keunggulan AWMM, WMK di Universitas Brawijaya adalah karena memang secara iklim akademik, proses aktivitas pembelajaran dan berbagai macam aktivitas mahasiswa itu telah mendukung terbentuknya Wira Usaha Muda mahasiswa. Berbagai macam laboratorium, kemudian pusat-pusat kegiatan, ini menjadi fasilitas layanan pendidikan yang benar-benar mensupport terbentuknya aktivitas kewirausahaan. Dan secara umum, teman-teman sekalian perlu saya sampaikan tentang iklim Wira Usaha di Universitas Brawijaya, supaya teman-teman punya gambaran. Kalau selama ini mendengar Universitas Brawijaya sebagai universitas terbesar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak, teman-teman sekalian, 78 ribu di kota Malang, itu kalau teman-teman membayangkan, kalau saya mengikuti pemilihan wali kota Malang, dan saya perintahkan 78 ribu itu memilih saya, maka jadilah saya sebagai wali kota Malang. Jadi, begitulah kira-kira bayangannya tentang situasi di Universitas Brawijaya. Empat lini atau empat tiang yang menjadi fondasi kekuatan kegiatan kewirausahaan di Universitas Brawijaya adalah adanya program Wira Usaha Mahasiswa yang berkelanjutan. Setiap tahun, Universitas Brawijaya menyediakan dana yang tidak sekecil, teman-teman sekalian, untuk memberikan inisiasi bisnis, model bisnis bagi para mahasiswanya. Di tahun ini saja, teman-teman sekalian, sebagai bentuk memperkuat iklim Wira Usaha, kami menyediakan dana untuk 241 kelompok, di mana masing-masing kelompok kita kasih modal untuk memulai, menjalankan, dan melakukan evaluasi terhadap ide bisnisnya. Nah, pertanyaannya apakah dana itu dikembalikan kepada kami? Tidak sama sekali, tapi kami kasihkan dana itu sebagai bagian dari proses pembelajaran itu. Dan itu kita kelola melalui program Wira Usaha Mahasiswa. Lalu kemudian yang kedua adalah, ada unit kegiatan mahasiswa Wira Usaha yang benar-benar sangat konsen, mulai dari merancang program menginisiasi, bahkan nanti akan mendampingi berbagai macam aktivitas di dalam program Wira Usaha ini, teman-teman sekalian. Kemudian di setiap fakultas, ada lembaga semi-otonom Wira Usaha Mahasiswa, di mana semua lembaga ini terasosiasi dalam sebuah jaringan komunikasi yang sangat-sangat bagus di antara mahasiswa. Dan begitu kami sampaikan informasi tertentu, maka seketika informasi itu bisa langsung menjelar ke seluruh mahasiswa di Universitas Barawijaya. Dan yang terakhir adalah, ada DI2B, Direktorat Inovasi dan Informasi Bisnis, di mana Direktorat ini akan bekerja dengan sangat-sangat konsen, teman-teman sekalian, untuk membantu para mahasiswa yang telah memiliki ide bisnis, punya konsep bisnis, dan telah merambung model bisnisnya untuk di-scale up. Dan teman-teman sekalian, nanti saya tunjukkan beberapa mahasiswa dan alumni Universitas Barawijaya yang telah berhasil men-scale up bisnis sampai dengan hasil yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Selanjutnya, teman-teman sekalian, mengapa harus ikut AWMM? Karena metode pembelajarannya blended. Kita berusaha memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa juga yang tidak bisa mengikuti secara luring di Universitas Barawijaya, tetapi ruhnya sebenarnya kita menggunakan, melaksanakan program ini secara luring, teman-teman sekalian. Dengan tujuannya apa? Agar pusat konsentrasinya, kemudian seluruh energi yang teman-teman memiliki bisa disiapkan untuk mengikuti program ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua, membuka kesempatan berjajar bisnis secara nasional. Di Universitas Barawijaya, teman-teman sekalian, kita telah memiliki berbagai macam kerjasama. Komitraan, baik itu dengan dunia industri besar maupun kecil, UMKM besar maupun yang kecil, dan segala macamnya yang telah bermitra Universitas Barawijaya secara berkelanjutan, di mana semua mitra ini berkomitmen yang sama untuk membangun iklim bira usaha dan menciptakan bisnis baru dari para mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mendapatkan mentoring dari praktisi dan akademisi yang berpengalaman dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di AWMM Barawijaya, kita berusaha memadukan antara akademisi dengan praktisi. Karena yang ingin kita ciptakan melalui AWMM, teman-teman sekalian, bukan hanya mahasiswa memiliki konsep bisnis, memiliki model bisnis, tapi dia berani atau tidak kemudian memulai dan menjalankan bisnisnya itu. Inilah yang menjadi spirit kami di AWMM Universitas Barawijaya. Kemudian selanjutnya, berkesempatan mengikuti inkubasi bisnis. Nah, kenapa kok ada inkubasi bisnis, teman-teman sekalian? Karena begini, dari 750 mahasiswa, kalau kita bagi ke dalam kelompok maka terbentuk 250 kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok yang terbaik, kita akan pilih, kita kasih fasilitas untuk mengikuti inkubasi bisnis yang lebih serius. Tujuannya apa? Dari 250 kelompok, ambil saja misalnya teman-teman sekalian adalah 20%. Ya, 20% mahasiswa, 20% tim yang kita coba kelola dengan baik, inkubasi dengan baik, maka akan muncul 20% bisnis baru dari program ini, teman-teman sekalian. Itu kalau kita mengambil angka minimal. Lalu kemudian, selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga akan memfasilitasi teman-teman nanti sampai kemudian bisa mendapatkan sertifikat, mulai dari sertifikat kegiatan sampai kemudian kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dalam program kewirausahaan teman-teman sekalian. Dan yang paling penting juga teman-teman sekalian, kalau bisnis nggak ada uangnya, maka nggak layak dijalankan. Tapi kalau bisnis ingin bisa jalan, maka harus ketemu dengan investor yang benar-benar mendukung ide bisnis tersebut, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya apa yang kemudian perlu kami jelaskan tentang AWMM di Universitas Brawijaya, teman-teman sekalian, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, secara fasilitas kita sangat memadai, teman-teman sekalian. Apalagi kalau di Malang kotanya dingin, jadi kalau Anda pusing nggak usah khawatir ya. Selama di tempat yang dingin, kalau pusing insya Allah bisa segera sembuh. Begitu kira-kira begitu ya, Pak Joko ya. Kemudian, keunggulan lain teman-teman sekalian, ada titik temu antara konsep bisnisnya teman-teman dengan para investor. Ini yang kita coba, kita fasilitasi. Dan kita sudah siapkan. Dan kalau kita bilang kita siapkan, karena namun kita sudah terbiasa, dan sudah ada iklim seperti itu di Universitas Brawijaya, teman-teman sekalian. Dan yang unik lagi, teman-teman, kita tidak fokus hanya pada satu-dua bidang saja ide bisnisnya. Kami memfasilitasi semua ide bisnis untuk dikerjakan bersama dalam program AWMM di Universitas Brawijaya. Anda punya ide bisnis tentang pertanian, silakan join bersama kami. Tentang pertanakan, silakan. Kalau Anda punya ide bisnis, tapi layanannya jasa yang sebatnya umum, silakan bergabung dengan AWMM Universitas Brawijaya. Tujuannya apa? Karena kami memfasilitasi semua ide untuk bisa menjadi model bisnis baru, teman-teman sekalian. Selanjutnya, yang perlu kami sampaikan, teman-teman sekalian, ini sekelumit. Sebagian kecil dari tim yang akan menjadi narasumber di dalam AWMM Universitas Brawijaya, teman-teman sekalian. Ini bagian kecil, tapi ada juga para praktisi yang sudah kami rekrut untuk melaksanakan program ini, teman-teman sekalian. Tentu saja ada tiga syarat untuk menjadi narasumber di sini. Satu, dia memiliki pemahaman akademis yang sangat baik. Supaya dia tidak hanya kuat secara konseptual, maka dia harus punya pengalaman bisnis. Maka rata-rata yang tampil di layan ini, teman-teman sekalian, adalah para pelaku usaha, para pelaku bisnis, baik produk fisik maupun layanan jasa. Lalu yang ketiga, dia memiliki jejaring secara nasional. Sehingga apa? Dengan pengalamannya itu, dia bisa berbagi bahwa dia punya potensi jaringan yang bisa ditawarkan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, teman-teman sekalian, apa yang kemudian kita skemakan di AWMM atau WMK di Universitas Brawijaya? Tiga hal yang menjadi poin pentingnya, teman-teman sekalian. Kami ingin membangun mindset berusahanya. Mentalitas sebagai entrepreneur kita bangun melalui fondasi yang pertama. Setelah punya ide, maka kita dorong Anda untuk membuat bisnis. Karena begini, kami melakukan survei, teman-teman sekalian. Setiap tahu, Brawijaya setidaknya melibatkan kurang lebih 3.000 mahasiswa untuk mengikuti program wira usaha. Nah, kami melakukan survei. Ada tidak yang kemudian itu berhenti di ide atau kemudian dilanjutkan sama dengan membuat, apa namanya, meng-create bisnisnya? Ternyata, teman-teman itu ketika dipaksa untuk menciptakan bisnis, baru kemudian mereka berpikir, Oh iya, ternyata ada ide bisnis yang bisa berhasil, yang bisa diteruskan, sampai meng-create produk, sampai membuat prototipe dan siap untuk dijual. Bahkan scale up-nya pun bisa, teman-teman sekalian. Kemudian, di tahap yang ketiga adalah, di fondasi yang ketiga adalah ada namanya prototyping. Tujuannya begini, kalau tadi sudah punya mentalitas, sudah punya ide bisnis, maka berani tidak membuat prototipenya? Dan di AWMM, Universitas Brawijaya, teman-teman sekalian, kita paksa, mohon maaf ya, kita katakan kita paksa untuk menciptakan prototipenya. Supaya apa sih? Supaya begini, Anda tidak hanya punya semangat yang wira usahanya, tapi tidak berani bikin produknya. Dan inilah yang kita paksa di Universitas Brawijaya. Dan nanti setiap pelompok, teman-teman sekalian, kita siapkan dana untuk membuat prototipenya itu, teman-teman sekalian. Selanjutnya, nanti proses pembelajaran secara keseluruhan, teman-teman sekalian, kita fasilitasi melalui Virtual Learning Management System. Dan ini sudah kita siapkan di UB. Teman-teman sekalian, timeline ini adalah timeline yang umum, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan timeline yang terbaru, yang keluar dari panduan WMK Nasional. Secara umum, teman-teman sekalian, tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi yang keempat tadi, yang sangat bagus tadi, teman-teman sekalian. Nanti jika sudah mendaftar akun, kemudian memvalidasi, mengautentifikasi akunnya, maka Anda akan masuk ke tahap yang kedua. Dan pada tahap yang kedua, teman-teman sekalian, ada banyak pilihan perguruan tinggi yang menjadi pelaksanaan WMK, tapi pastikan Anda memilih Universitas Brawijaya, teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya, bagaimana tentang persyaratannya? Secara umum, teman-teman sekalian, kita kasih keluasan untuk mahasiswa mengikuti program ini. Untuk mahasiswa program diploma 2 dan diploma 3, minimal telah menyelesaikan semester 2. Artinya di semester sekarang, dia masuk semester 3. Kemudian untuk D4 dan S1, minimal telah menyelesaikan semester 4. Artinya di semester ganjil ini, dia adalah semester 5. Dan untuk yang pas kasar jana, tidak dibatasi semesternya, teman-teman sekalian. Nah, secara umum persyaratannya sama, tapi di kita menambahkan satu persyaratan tambahan di mana kalian yang mau mendaftar di WMK Brawijaya harus membuat eksektif summary tentang konsep bisnis yang mau dijalankan. Karena begini, teman-teman sekalian. Modelnya kalau kita seleksi di Brawijaya, teman-teman sekalian, kita tidak tunggu sekian banyak yang daftar, baru kita seleksi tidak. Tapi siapa yang cepat daftar, maka itu yang kita coba pelajari dulu, kita evaluasi, lalu kemudian kita putuskan untuk lolos atau tidaknya mengikuti program ini. Jadi, istilahnya sooner better, lebih cepat, lebih baik. Makanya teman-teman sekalian, kalau sudah punya persyaratan, segera mendaftar akun di Wira Usaha Merdeka dan segera mendaftar di WMK Universitas Brawijaya. Bagaimana gambaran materinya, teman-teman sekalian? Ini sudah kita siapkan dengan total aktivitas paling sedikit 680 jam, dengan ekvivalensi konversi sebanyak 20 SKS. Dan setiap aktivitas telah kita tata dalam timeline yang sangat teratur, sangat rapi, teman-teman sekalian, di mana teman-teman bisa mengikuti program ini selama 4 bulan dan efektif bisa diselesaikan. Teman-teman sekalian, konversi mata kuliahnya sudah kita siapkan, dan bagaimana memudahkan proses konversinya nanti, kami akan melibatkan seluruh kaprodi dari seluruh mahasiswa yang mendaftar. Contoh, jika ada mahasiswa dari luar UB yang mendaftar dari prodi A, maka kaprodi A-nya akan kami ajak komunikasi, akan kami libatkan untuk membahas, mendiskusikan bagaimana konversi itu bisa dilaksanakan secara baik. Tujuannya, teman-teman sekalian, kami membayangkan jika kalian sudah menginvestasikan waktu untuk mengikuti program WMK ini, maka kami pun harus berkomitmen untuk memfasilitasi agar proses konversi ini bisa maksimal sampai dengan 20 SKS. Kalaupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, teman-teman nggak perlu khawatir. Kami dengan sangat senang hati siap untuk kemudian memfasilitasi dan mengkomunikasikan itu, teman-teman sekalian. Beberapa yang ingin kami sampaikan, teman-teman sekalian, proses wira usaha di Universitas Brawijaya telah menghasilkan banyak sekali produk, teman-teman sekalian, dan banyak sekali tim yang sudah terbentuk. Beberapa kami tampilkan di sini, teman-teman, salah satunya adalah misalnya Cikin. Cikin ini adalah salah satu tim yang berhasil mendapatkan penghargaan progres 30 under 30. Ini artinya apa, teman-teman sekalian? Bahwa program wira usaha yang dibentuk selama ini di Universitas Brawijaya telah menciptakan wira usahawan-wira usahawan muda dengan ide-ide yang berlihat dengan bisnis-bisnis yang sangat bagus, teman-teman sekalian. Selanjutnya, bagaimana dengan fasilitas? Insya Allah, Anda tidak perlu ragu dengan Universitas Brawijaya karena seluruh fasilitas telah kita siapkan dan seluruh proses telah kita siapkan untuk melaksanakan program wira usaha merdeka di Universitas Brawijaya. Terima kasih, teman-teman sekalian. Dan kami tunggu Anda bendaftar di WMK Universitas Brawijaya. Salam sehat, salam luar biasa dari Kota Malang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Ilhamuddin. Kota ini semangatnya membarang. Oke, ya, kotanya sejuk tapi semangatnya membarang, ya. Jadi, undraw itu nyaman buat belajar, teman-teman, ya. Dan banyak objek-objek wisatanya, Pak, ya. Makanannya enak, gitu. Dan kurikulumnya juga udah kita lihat, ya, tadi ya. Maka di AWN-nya teratur dan rapi. Bahkan bisa dibantu dengan konversi. Ya, kalau terkendala di kampusnya, langsung, Pak Ilhamuddin turun tangan untuk bernegosiasi dan memfasilitasi dari SKS, dua kadik-kadik semua. Nah, jangan lupa. Sooner, better. Betul ya, Pak Ilhamuddin, ya? Oke. Baik. Tadi tuh udah banyak yang gak sabar nih, mahasiswa bertanya, nih. Ya. Kira-kira apa yang ditanyakan? Oke. Siapa yang mau bertanya? Waktu dan tempat, tolong diacungkan. Oke. Ada Ahmad Zain Arsyad. Silahkan, Mas Ahmad. Suaranya masih dimatikan, masih habis. Silahkan, Mas Ahmad. Sudah dengaran, Pak, suaranya? Ya, sudah. Baik, Pak. Saya ingin bertanya perihal Wirousa Merdeka. Jadi kan, saya kuliah di Universitas Winsa Sunanampel, Surabaya, kan, Pak? Dan dari background yang saya sukai, kan, kayak bisnis digital, FNB, makanan. Terus suka juga ikut webinar komunitas bisnis, gitu, Pak. Tapi saya ingin mendaftarkan program ini, namun pihak kampus kan tidak tergabung dalam apa program kampus merdeka. Soalnya sudah saya cek di website, ternyata nama kampus saya tidak terdaftar, Pak. Lalu bagaimana, apa cara, atau ada tips lain untuk bisa gabung dalam Wirousa Merdeka ini, Pak? Kita kumpulkan tiga pertanyaan dulu, ya. Dari Ahmad Zaid. Emang kira-kira mau ke mana, Mas Arshad? Mau gabung ke mana, nih, kira-kira, nih? Ke Universitas Ciputra, Pak. Soalnya kan dekat dengan Universitas Sunanampel. Oke, nanti dari Universitas Ciputra bisa siap-siap jawab, ya, Pak. Kemudian, tidak kalah cepatnya angkat tangan, nih. Ikhsanul Muslim. Silahkan. Ikhsanul Muslim. Masih di mute. Izin bertanya, Pak. Yang untuk syarat nomor enam, Pak. Syarat tambahan khusus program itu apa, Pak? Oh, saya mendaftar di WMK Undri, Pak. Jadi, ada syarat. Keenam, syaratnya wajib diisi di sini, Pak. Syarat tambahan khusus program. Apa itu? Berupa proposal atau OSI atau CV, atau bagaimana, Pak? Oke. Karena sepertinya Mas Sojoko terkendala koneksi, ya. Saya izin gantikan sebentar. Baik, terima kasih, Mas. Ikhsanul Muslim, ya. Berkaitan dengan syarat tambahan untuk Undri, ya. Di posisi enam. Baik, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu, Mas. Ikhsanul Muslim. Kemudian, satu lagi pertanyaan. Saya persilahkan kepada Sepandil Laras. Nama Zoom-nya Sepandil Laras, boleh? Oke, sudah kita request-kan untuk. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sepandil Laras. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya ingin ikut UMK di UMRI, atau Universitas Rio. Di sini saya ingin tanyakan, Pak, apakah nantinya di akhir program di UMRI, nantinya ada program Fina Project untuk mengkonferensi kegiatan kebirausahaan mereka ini. Kemudian, pertanyaan kedua, nantinya dalam hal ini ide bisnis, kebetulan saya sudah ada bisnis, Pak. Kebetulan saya bagian bisnis ekspor, dan kami kebetulan sudah bentuk perusahaan, namanya PT Indoexpo, itu di Medan. Dan apakah nantinya itu dalam hal ini, dalam bisnis ini kan ada beberapa jenis. Pertama, ada bisnis menjadi menciptakan produk, ada juga bisnis yang menjadi fasilitator UMKM. Apakah nantinya kami sebagai bisnis, sebagai fasilitator UMKM, akan diberikan suatu pembimbingan tentang bagaimana ekspor lebih dalam menagih, atau hanya untuk menciptakan produk. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Luar biasa ini ya, mahasiswa, tapi sudah menjalankan usaha dan ekspor. Sebenarnya ingin lebih banyak lagi berkaitan dengan belajar ekspor, seperti itu ya. Baik, kami tampung terlebih dahulu tiga pertanyaan. Izin saya bantu jawab terlebih dahulu untuk yang pertama, tadi karena UIN ya, UIN itu sepertinya ada di bawah dari Kementerian Agama ya, kalau tidak salah ya. UIN itu ya. Nah, karena Wirausaha Merdeka ini hanya bisa untuk teman-teman yang berada di bawah Kemendikut, seperti itu ya. Kemendikut Ristek, seperti itu. Jadi, bagi mahasiswa UIN, nanti bisa join juga di kegiatan komunitas Wirausaha Merdeka. Itu juga feel free untuk selanjutnya. Tetapi untuk program-program yang diperluan tinggi, itu khusus untuk mahasiswa yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risa, dan Teknologi. Kemudian pertanyaan kedua. Tadi ya, langsung kepada Universitas Riau. Tadi pertanyaan tentang syarat nomor 6, tambahan. Saya langsung kepada Ibu Alfie. Ibu Alfie untuk bisa menjelaskan tentang syarat tambahan untuk Universitas Riau. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Kuryan. Dari Mas Isangu. Sebenarnya untuk syarat tambahan itu, di UNRI, enggak ada sih sepertinya. Jadi, cuma bersedia mengikuti program penuh waktu, satu semester. Jadi, kita akan memberikan satu surat penyataan, nanti komitmen mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini selama satu semester. Ada dalam pelaksanaannya, itu 16 minggu. Itu saja sebenarnya, Mas Kuryan. Karena syarat ini kan melekat kepada komitmen peserta untuk betul-betul belajar bagaimana menjadi wira usaha melalui program aksi pemuda kita di Universitas Riau. Seperti yang ada di website ya, syarat-syarat silahkan teman-teman bisa penuhi. Ya, sudah muat kan. Ada beberapa template yang sudah disediakan juga, silahkan teman-teman bisa penuhi. Lanjut, Ibu Alfie, tadi ada pertanyaan ketiga langsung dari Universitas Terbuka. Terima kasih, Mas Pandi. Pertanyaannya juga luar biasa. Jadi, di Universitas Riau itu, kita memang memberikan ruang juga inisiasi untuk personal, karena kita menyadari bahwa target kami kan sesumatras sebenarnya. Jadi, di situ kita tidak bisa memplasifikasi level daripada peserta itu pada grid yang sama, nggak menjadi seorang calon wira usaha. Pasti ada ruang mereka yang sudah punya usaha ataupun mereka yang baru berminat dan akan kita berikan program-program terbaik untuk mereka menjadi wira usaha pemula. Nah, khusus untuk mereka yang sudah punya ide bisnis, itu akan kita fasilitasi sendiri bagaimana mereka nanti bisa didamping untuk ide bisnis. Nah, kalau ide bisnis sebenarnya kan yang diberikan oleh Mas Pandi itu dia adalah fasilitator katanya untuk UMKM yang akan ekspor. Berarti dia punya jaringan sendiri kan untuk memfasilitasi UMKM-UMKM untuk target pasar ekspor. Jadi, intinya adalah bisnisnya adalah untuk bisa masuk ke ruang ekspor melalui UMKM binaan mereka. Nah, kalau ini mungkin nanti akan kita dorong kepada kelas ekspor sebenarnya ya. Tapi, di kita mungkin secara khusus kita tidak menyediakan langsung. Tetapi, kalau hasil segera terlibat dalam program kita memiliki spesifikasi kebutuhan untuk menjadi wira usaha padang binaan tertentu, kita akan berikan pendampingan juga. Walaupun berbeda dengan pendampingan kelompok. Karena pada prinsipnya di UMKM kan menyederhanakan saat ada jalan pikir bagaimana alumni nantinya bisa tertrigger untuk bisa menjadi wira usaha pemula maupun wira usaha lanjutan. Jadi, kasusnya akan kita inventarisir di awal ketika kita menerima akan ada wawancara untuk mempastikan mereka masuk di kelompok yang mana. Kadangkali seperti itu secara general dulu yang kita desain ya, Mas Pandi ya. Supaya nanti bisa kita lihat kedalaman pendampingan untuk menghasilkan produk. Karena di festival juga nanti pada sesi terakhir kita ada festival yang menghadirkan begitu banyak pihak-pihak yang bisa mendukung entrepreneur muda ini. Kita mau memberikan ruang untuk dilakukan fishing. Kalau memang itu diperlukan, ada prototipnya yang akan dikembangkan. Sehingga ide bisnis ini bisa kita jadikan salah satu produk yang kita desain untuk ditampilkan dalam festival wira usaha di kampus Universitas Piau. Sekitar bulan November nanti kalau sebalik terlibat menjadi mahasiswa yang berada di Universitas Piau. Mungkin demikian ya. Karena spesifik sekali. Karena kalau kita secara general kan kita juga survei di kampus kita sendiri mereka memang minat wira usaha itu belum terlalu tinggi. Sehingga kita trigger pertamanya memang menumbuhkan minat itu dulu. Kadangkali kalau nanti program berlanjut di semester ke depan kita akan lakukan lagi parameter yang baru sesuai dengan perkembangan peringatan daripada generasi muda tidak terhadap bisnis atau menjadi entrepreneur di Indonesia. Begian ya. Mas Sampai ketemu di UNRI nanti. Mas Pandi, terima kasih. Terima kasih Ibu Alfi. Luar biasa nih. Jawabannya sangat lengkap ya. Jadi bisa diikuti terlebih dahulu nanti program yang disiapkan. Tetapi pasti Universitas Piau juga bagi mahasiswa yang teman-teman nih misalnya sudah siap untuk lebih jauh lagi gitu. Pasti akan bisa dibantu mungkin bisa dibantu akses kepada mentor-mentor yang lain dan sebagainya. Dan ini juga berlaku untuk semua pergeluan tinggi pelaksana program seperti itu. Baik ini Mas Ujoko sudah hadir lagi. Saya lempar lagi ke Mas Ujoko. Silahkan. Saya sudah request kan ini Mas Ujoko. Siap. Selamat pagi. Oke. Kita semangat terus ya. Ini kayaknya sudah ada yang mau mesen keriau tadi. Oke. Kita buka tiga pertanyaan luar biasa untuk para entrepreneur muda kita. Silahkan Mas Rehan. Ada Mas Rehan. Oh iya terima kasih Pak. Saya RENCMT mahasiswa Universitas Negeri Padang. Jadi saya rencananya mau daftar di Universitas Riau. Tapi yang ingin saya tanyakan ini berhubungan dengan mitra mitra WMK di Universitas Riau itu PT Pertamina Hulurokan dan mitra dan UMK Mbinanya. Jadi yang pertanyaan saya itu nanti luaran dari program UMK Pundri ini nantinya usahanya dalam bentuk apa ya Bu? Dalam UMKM konvensional atau dalam bentuk startup nanti Bu? Ya pertanyaan Bu. Terima kasih. Selanjutnya selanjutnya Nurafiuddin silahkan Nurafiuddin Nurafiuddin Oke Pak terima kasih saya Nurafiuddin saya dari kampus Universitas Islam Indonesia nantinya saya akan daftar di AWMM Universitas Berwijaya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sih untuk yang pertama perihal tadi yang Pak Ilham bilang katanya kalau kita mengalami kesusahan konversi akan dibantu itu dibantunya pas setelah mendaftar atau sebelum karena saya berasal dari jurusan teknik mesin dan di semester depan semester 7 ada satu mata kuliah wajib yang belum saya ambil dan mau gak mau harus diambil di semester 7 akan tapi terbatas dengan peraturan di WMK ini yaitu tidak mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi asal terima kasih cukup baik terima kasih Nurafiuddin selanjutnya selah selah ada mbak selah baik terima kasih atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan saya Syala Aurelia dari Universitas Buragujaya mohon maaf belum bisa menyalakan kamera karena dapat kendala saya mau diizinkan bertanya terkait salah satu persyaratan yang dijelaskan tadi yaitu tidak sedang mengambil mata kuliah di universitas asal nah itu maksudnya mata kuliah kewirausaha NK atau seluruh mata kuliah di semester yang dikumpul karena basicnya saya di jurusan kesehatan jadi untuk semester 5 saat ini saya jurusan yang saya ambil itu adalah jurusan-jurusan yang dikesehatan jadi untuk mata kuliah kewirausahaan yang nantinya akan bisa dikonversi itu ada di mata kuliah kewirausahaan di semester 8 jadi untuk semester 5 ini masih belum bisa dikonversi jadi pada intinya untuk saya mengikuti kegiatan MBKM ini apakah saya mengikuti perkuliahan seperti biasa di kampus saya dan juga melaksanakan MBKM-nya atau hanya MBKM-nya saja yang dari saya terima kasih oke baik terima kasih mungkin saya minta bantuan Ibu Dr. Alvin Ibu ya dari pertanyaan rekan mitra WMK Pertamina beruraukan usaha dan usaha bentuknya nanti apa ya Bu silahkan Ibu baik terima kasih memang kita di URRI mendesain WMK Aksi Pemuda ini menjadi sesederhana mungkin di awal karena kita menyadari begitu macam berbagai macam karakter atau kemampuan mahasiswa kita menjadi entrepreneur baik dari mau sampai sudah akan scale up jadi itu kan kita menjadikan satu dasar untuk memverifikasi karakteristik mereka itu sebenarnya prinsip awalnya kemudian yang kedua kan kita membaginya atas kelompok dimana satu kelompok itu terdiri dari lima orang mahasiswa jadi dalam program yang kita lakukan ini kita memang membatasi programnya baru kepada usaha konvensional belum kepada usaha digital tapi ketika masuk pada scale up bisa saja pengembangan daripada UMK Mitra kita itu mengarah kepada pemanfaatan ruang digital untuk produk-produk yang akan mereka launching ataupun pengembangan bisnis yang akan mereka lakukan jadi filosofinya sebenarnya kita membagi karakteristik menjadi satu kekuatan dari peserta maupun dari pihak UMKM mentor dan DPL semuanya sehingga ketika kita onboarding di UMKM kita UMKM yang bukan UKM jadi kita masuk masih ke mikro karena kita melihat bahwa wira usaha pemula itu banyak yang memang memulai sesuatu dari hal yang sifatnya masih sangat terbatas jadi kita menyadari itu sebagai satu kekuatan bagaimana kita mempasilitasi mereka untuk bisa berani dulu memulai sebagai wira usaha jadi UMKM onboarding yang kita persiapkan itu ada 150 UMKM binaan dari PT Pertarungan Pulau Rokan sehingga kita akan berkolaborasi pada UMKM yang sudah mendapat stimulus untuk mereka melakukan satu proses bisnis yang bisa tumbuh kembang jadi minimal semua mahasiswa yang menjadi kelompok itu akan merasakan dulu jatuh bangunnya wira usaha langsung dari para wira usaha tangguh yang sekarang sudah punya jaringan pasar yang luar biasa di Universitas Riau kita punya satu tempat pemasaran produk-produk ini berbentuk uang terbuka di lembaga Melayu Riau itu di jalan terbesar di Provinsi Riau di kota Tepanbaru yang menampung semua UMKM di dalam gelai ini sehingga mahasiswa akan belajar langsung bagaimana menjadi entrepreneur tangguh dari itu akan pendamping juga dari para mahasiswa yang ada dalam program ini kenapa kita batasi akan tes 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 Alvi yang freeze kita menyadari dua jadi kita akan memberikan satu prototipe ada dua jenisnya yang pertama adalah yang dihasilkan dari perusahaan yang mereka dampingi kedua dari mahasiswa itu sendiri jika itu kita akan sepakati jadi akan ada DPL yang sejak awal memfasilitasi mana yang menjadi kerja tim nah ini memang dinamika yang harus kita fasilitasi karena kita tidak bisa membuat mahasiswa itu dalam satu hal yang sama jadi di awal ini memang kerja keras kita di tim UMK UNRI untuk membagi mereka masuk kemana sehingga kami juga membatasi sebenarnya UMKN bukan bertujuan untuk membatasi produk tapi mereka nanti bisa kita lihat kedekatan mereka misalnya yang suka dengan fashion kita akan dekatkan bagian fashion-fashion yang sekarang sedang berkembang di Riau itu adalah produk-produk budaya jadi seperti tenun dan sebagainya bagi mahasiswa yang berasal dari Universitas Riau atau dari Riau sendiri yang jumlahnya minimal 450 itu adalah satu ruang bisnis yang bisa mereka kembangkan bahkan kalau mereka menjadikan ini menjadi produk-produk yang lebih sederhana untuk generasi muda kita akan berikan berikan ruang bagaimana ide bisnis itu berkembang dari mental-mental bisnis kita yang mudah-mudahan bisa menderima dan memahami bagaimana arah bisnis generasi Z yang mungkin berbeda dengan generasi kita yang lainnya mungkin demikian ya dari pertanyaan tadi dari siapa saya lupa saya dari mas ini karena catatannya lupa nyatatat namanya maaf jadi nanti akan ada proses pendampingan yang mungkin tidak custom tapi kita akan memberikan ruang untuk pengembangan sesuai peminatan daripada peserta yang akan hadir diundi sebagai bagian daripada universitas demikian mas terima kasih ya terima kasih penjelasan yang sangat tugas sekali terjawab ya mas Raihan ya pak boleh nanya lagi pak menangkapi dari penyampuan ibu tadi oh gitu boleh ya ini bu nah ini bu jadi kan untuk UMKMnya dibatasi beberapa boleh tahu enggak bu apa UMKM yang menjadi pindahan pertamina pulurokan itu apa aja dan apakah nanti jika ide dari peserta ini berbeda dengan UMKM yang disediakan apakah masih bisa difasilitasi ide nya bu dikembalikan baik terima kasih saya lanjut jawab aja yang masih Jokowi boleh siap siap ya memang itu akan sangat dinamis ya kita juga menyadari akan berbagai macam dinamika yang muncul ketika menghadapi 750 orang anak-anak muda yang akan menjadi wira usaha pemula maupun yang sudah lebih advance ya tapi secara general itu akan kita katakan wira usaha pemula nah memang dalam konsep awal kita akan memberikan prototipe itu perkelompok mas Rehan jadi dalam perkelompok itu kita menginisiasi jika mahasiswanya tidak ada yang punya produk sendiri dia akan melakukan suatu pendampingan dan belajar untuk menghasilkan produk yang ada di uangkan tersebut apakah dia nanti mengembangkan scale up nya di pasar membuat dikalisasi atau e-commerce dan sebagainya itu kita kasih ruang interaksi antara mahasiswa dengan para pendampingnya tapi kalau misalnya dia punya produk sendiri kita akan juga memberikan ruang itu nah untuk UMKM binaan yang kita jadikan mitra kita disini itu kita memang mengklasifikasikannya 70 itu adalah UMKM kulinar karena memang dari data yang kita lihat secara nasional UMKM yang mikro terutama yang paling banyak adalah kulinar sehingga itu peminatan paling awal yang dilakukan oleh mahasiswa ketika mulai berusaha sebagian besar itu kulinar karena kemudian yang kedua itu adalah UMKM kriya karena kriya itu adalah pasar yang sangat luas tapi tumbuhnya mungkin lebih tinggi di kulinar sekarang kemudian yang terakhir itu adalah fashion walaupun fashion cukup tinggi tetapi kita membatasi karena di Riau sendiri industri itu belum tumbuh jadi kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita bagaimana kita memfasilitasi mereka merasakan menjadi wira usaha dengan kondisi yang ada di Riau mudah-mudahan ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih bersemangat begitu saja Mas Ya Bu Alfie Masih terus semangat suaranya baik kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari sekalian Nur Afiuddin dan Sela kalau Nur Afiuddin bertanya perihal kesulitan konversi bisa dibantu sebelumnya atau sesudah ada sesudahnya kemudian ada satu mata kuliah wajibnya mesti ambil gimana ya Pak ya karena Nur Afiuddin dari pesin kemudian Sela dari Umbau juga ini tidak sedang ambil mata kuliah asal basic urusannya kesehatan bagaimana ya Pak ya kalau hal tersebut apakah bisa dikonversi karena maka kuliah entrepreneur-nya di semester 8 mungkin silakan dari Bapak mohon Pak baik terima kasih Pak Joko ini sepertinya pertanyaan ditujukan ke saya tadi Pak Joko ya ke UB ya ya baik ya baik terima kasih tadi yang pertanyaan pertama bagaimana proses komunikasi untuk konversi jika pada saat mendaftar kan disana ada surat yang diparaf oleh Kaprodi tujuannya apa supaya Kaprodi tahu bahwa teman-teman mahasiswa mengikuti program ini dan nanti sudah punya bayangan ketika mengikuti program ini nanti bisa dikonversi dengan mata kuliah apa saja nah jika teman-teman nanti kesulitan kemudian membahasakan proses konversi ini kepada tim di perguruan tinggi masing-masing tidak perlu sungkan teman-teman sekalian untuk mengontak kami melalui WA Group yang sudah kami siapkan linknya sudah saya masukkan di kolom chat sehingga bagaimana proses konversinya nanti akan kami bantu komunikasikan karena pada akhirnya bagaimana proses konversi itu dilakukan itu sangat ditentukan oleh apa capaian dari setiap aktivitas kemudian bisa dikaitkan dengan konversi dengan mata kuliah apa yang teman-teman ikuti di semester ini lalu yang kedua kapan komunikasi itu bisa dilaksanakan bisa sebelum mendaftar bisa setelah mendaftar kalau setelah mendaftar kami komunikasikan untuk memastikan bahwa teman-teman yang mengikuti program ini bisa mengkonversi setiap aktivitas ini ke dalam mata kuliah yang diharapkan sesuai dengan kebijakan di masing-masing perguruan tinggi dan kami akan selalu mendampingi ini sampai dengan tahap ini selesai itu yang pertama terus yang kedua tadi pertanyaan bagaimana jika mengikuti program kuliah reguler dan lain sebagainya program ini kalau di Universitas Brawijaya karena kita desain aktivitasnya dilaksanakan secara luring untuk prosesnya tapi pengembangan ide dan lain sebagainya nanti bisa melalui virtual learning management system yang kita buat maka teman-teman selama tidak mengikuti MBKM yang lain jadi selama tidak mengikuti program MBKM yang lain maka teman-teman bisa mendaptar program ini bagaimana dengan kuliah nah ini dikembalikan ke kebijakan perguruan tinggi masing-masing teman-teman sekalian apakah perguruan tinggi mengizinkan enggak pada saat mengikuti perkuliahan itu kemudian mengikuti MBKM nah cuman yang perlu diperhatikan titik kritisnya adalah dikhawatirkan ketika teman-teman mengikuti kuliah secara reguler sementara MBKM WMK ini menuntut teman-teman untuk hadir dan terlibat sepenuhnya maka saya khawatir kaprodenya atau pimpinan perguruan tingginya akan tidak mengizinkan teman-teman mengikuti program ini tapi selama kemudian itu masih bisa dikomunikasikan dan perguruan tinggi tempat adik-adik berasal kemudian mengizinkan maka itu tandanya buat kami berarti teman-teman semua proses aktivitasnya bisa dikonfresi ke dalam mata kuliah kemudian pertanyaan ketika tadi dari dari mahasiswa Fakultas Kesehatan di Universitas Brawijaya memang kalau di UB teman-teman sekalian perlu kami sampaikan semua aktivitas MBKM di Universitas Brawijaya tidak bisa dipaksakan pada semua fakultas khususnya pada dua fakultas satu fakultas kedokteran dan kedua adalah fakultas kedokteran gigi jadi kedua fakultas ini tidak menjadi sifatnya mandatory namun selebihnya teman-teman sekalian di semua fakultas itu bisa mengikuti program UMKM begitu oh iya sama Pak Asi Joko tadi ada pertanyaan di kolom chat jadi jika mau mengikuti aktivitas di Universitas Brawijaya bagaimana dengan biaya hidupnya untuk biaya proses sudah ditanggung tapi untuk biaya hidup teman-teman di Kota Malang transportasi menuju Kota Malang itu teman-teman sendiri yang menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing tapi untuk biaya program dari awal sampai akhir itu sudah ditanggung oleh kita terima kasih baik terima kasih Pak selanjutnya ada pertanyaan dari Universitas Ciputra dan juga Universitas UMN Surakarta kemudian Universitas dari UTB untuk Universitas Ciputra pada PISDEC halaman tertuju tertulis bekerja dan tim untuk menjalankan proyek bisnis lalu apa lalu pada baris selanjutnya tersedia membiayai bisnis yang dirintis di program ini apakah artinya kami memiliki kemungkinan untuk tidak menjalankan belajar basis IDK diri sendiri kami meskipun misalkan terpaksa harus jalan sendiri atau merekrut staff awal dan seperti apa standar prototipe yang diminta oleh Universitas Ciputra sehingga kami yang berasal dari kalangannya harus menghitung rupiah demi rupiah yang kami belanjakan ini bisa memutuskan apakah lebih baik bergabung atau sebaliknya pameran diadakan di mana karena promo video di Jakarta Thailand dan sebagainya apa wah banyak itu juga pertanyaannya tiga apakah ada dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk keperluan prototipe tersebut di pameran tersebut dan seperti apa standarnya itu untuk Ciputra kemudian untuk bentar tadi saya sempat baca di chat untuk mungkin bisa dijawab dulu Pak Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak ya baik Pak Pak Suljono terima kasih untuk ini pembacaannya ini pertanyaan dari Mas Budiono dari Universitas Pembangun Surabaya ini pertanyaan buat Yusi pertanyaan yang pertama ini kan ada persyaratan kan bersedia bekerja dalam tim dan bersedia membiayai bisnisnya kan begitu ini itu ada dua bagaimana jawabannya adalah nanti dasarnya dasar penentuan bisnis kita itu berdasarkan ini apa namanya eksplorasi eksplorasi bisnis atau analisa lingkungan bisnis nah dari analisa lingkungan bisnis kemudian pernyataan problem problem untuk mengenali kebutuhan yang dialami oleh customer kita nah kemudian dari dari statement tersebut itu baru keluar ide bisnis nah sehingga disini kalau statement permasalahan kita itu ternyata menjurus ke bisnis kita kalau kita mau menjalankan bisnis kita ya silahkan saja boleh jadi tidak usah apa bisnisnya tetap awal awal-awal bisnis kita misalnya bisnis saya adalah konveksi ya kemudian saya menemukan ide bisnis bahwa ternyata bisnis dari eksplorasi dari eksplorasi dan benchmarking saya ternyata industri fashion itu besar sekali dari analisis kemudian ketemu 140 triliun misalnya nah dari 140 triliun itu kemudian saya analisis fashion mana yang yang paling besar potensinya supaya bisa saya masukin jadi ketika saya mengambil kolam kolam yang saya masukin adalah kolam yang ikannya besar-besar jangan sampai kita masuk ke kolam kolam yang tidak ada ikannya jadi artinya ketika kita masuk tidak ada ikan kita sudah investasi sudah keluar keluar tenaga bukannya karena salah membidat bukannya karena tidak ada kemampuan kita karena kita memang masuk ke kolam yang tidak ada ikannya nah eksplorasi bisnis ini tujuannya supaya kita masuk ke dalam kolam kolamnya tersebut ikannya besar-besar sehingga pada waktu kita melakukan usaha menjala kita sudah mendapatkan ikan yang besar tadi nah apakah ide bisnis kita itu memang punya potensi yang besar ataukah ide bisnis kita itu memang potensinya cuma kecil aja ini arti kita membidik miss market jadi pasarnya kecil nah dengan demikian nanti mas Budiono disini akan terbuka wawasannya oh ternyata yang saya sudah jalanin bisnisnya kecil atau ikannya ikan-ikan kecil atau ikan-ikan teri jadi kalau saya mau ngambilkan kakak biasanya mesti ambil bisnis fashion sama-sama fashionnya tapi kategorinya berbeda misalnya seperti itu ini terbuka peluangnya besar ya nah terus kemudian bagaimana sih standar prototipe di Universitas Jiputra ini gampang standar prototipe di Universitas Jiputra yang pertama adalah jadi prototipe tersebut itu hasil daripada pemberian solusi untuk customer sehingga ketika itu merupakan solusi bagi customer dan prototipe kita dibuat customer tidak bisa mengatakan tidak untuk produk kita jadi ketika kita tawarkan produk kita pasti mereka ambil keputusan saya beli karena ini adalah solusi bagi saya jadi tidak ada alasan bagi customer untuk menolak produk kita itu poin standar prototipe kita kemudian poin yang kedua adalah bahwa prototipe kita itu adalah diterima oleh pasar melalui apa tadi uji validasi jadi kita dengan pameran-pameran kemudian tervalidasi tervalidasi prototipe kita nah kemudian yang menarik lagi dari pertanyaan disini apabila kami belanjakan ini bisa memutuskan apakah lebih berbaik ini pameran diadakan di mana nah pameran itu kita usahakan sementara ini kita akan usahakan di Surabaya tapi dengan skala nasional kenapa teman-teman mahasiswa kita ambil skala nasional karena dengan skala nasional itu potensi pengembangan bisnis kita jauh lebih besar dan kemudian wawasan kita terus networking kita kemudian proses melihat produk-produk kita itu semuanya skala 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 nasional jadi artinya produk kita mau tidak mau itu naik kelas jadi ketika kita bergaul dengan para pebisnis nasional maka segala sikap tindakan kita terus kemudian produk-produk yang kita tampilkan itu semuanya skala nasional karena kita sudah melirik nah itu kenapa kita bawa ke skala nasional supaya lingkungannya jadi kita percaya di Universitas Putra untuk melahirkan entrepreneur itu ada tiga tiga L yang pertama kita kalau tidak dilahirkan dari keluarga-keluarga yang pertama adalah lahir dari keluarga entrepreneur kalau memang lahir dari keluarga entrepreneur ya sudah mereka beruntung kalau tidak beruntung tidak dilahirkan dari pengusaha entrepreneur terus bagaimana kita harus latih nah latih dilatih melalui program mirah usaha merdeka ini adalah salah satu bentuk menciptakan entrepreneur tapi kalau tidak dilatih kemudian bagaimana ada L yang ketiga yaitu apa lingkungan nah ini lingkungan adalah proses benchmarking kita untuk menaikkan standar kita menjadi level nasional sehingga nanti pada waktu naik menjadi skala skala internasional itu menjadi sangat lebih-lebih mudah dan produk-produk kita menjadi sangat kompetitif nah kemudian apa ada dana yang bisa disaruhkan dari peminta untuk prototipe ini kebetulan untuk program prototipe ada ada dananya nanti itu akan dilakukan secara bersaing jadi lewat proposal yang diusulkan nah demikian Mas Budiono mudah-mudahan menjawab terima kasih makasih Pak jawabannya cukup sangat jelas jadi nanti bila ada pertanyaan bisa ke link yang tadi disampaikan oleh Pak Quadrat ya Pak oke selanjutnya nih ada pertanyaan dari buat UMS dan ITB buat UMS itu perkenalkan nama saya Hanifah Iswatun Hasanah jurusan Fakultas Akutansi UMS izin bertanya pemahaman saya mahasiswa mendaftarkan dengan pilihan antara beberapa program saya berkeinginan untuk daftar di UMS maaf tapi saya masih bingung tadi di UMS menawarkan apa saja ya Pak tadi kecepatan yang kedua syarat mahasiswa mengikuti MBKN tidak sedang melakukan tugas akhir atau menampung mata kuliah berarti full tidak kuliah ya Pak kemudian banyak juga ya tidak terdapat pengalokasian anggaran tidak boleh untuk hibat uang saku mahasiswa tidak boleh pengalokasian atau bagaimana kemudian cara daftarnya bagaimana info kelanjutannya gimana nih kalau daftar di UMS kemudian buat ITB dari Ak Jutiranti Shonda mohon maaf sebelumnya Kakak izin bertanya apakah pelaksanaan program ITB dan UB jikalau hanya satu matul yang bisa dikonversi atau satu pun semester lima tidak ada yang bisa dikonversi apakah bisa tetap ikut program ini Kakak dalam artian saya tetap mengikuti belajar di kampus dan ikut kegiatan MBKM ini Kakak karena saya pernah ikut MBKM semester tiga dan satu pun mata kuliah saya tidak ada yang dikonversi jadi saya tetap ikut pembelajaran di kampus dalam hal ini online dan kegiatan MBKM oke baik kita persilahkan dahulu buat Universitas Ngomadia Surakata monggo Pak Suranto oke terima kasih maaf ini masih terdengar adanya jadi terganggu oh siap tadi sudah saya cat semua di sebelah kanan jadi bisa dibaca di sana pertanyaannya dan jawabannya ada linknya terima kasih baik oke ya sudah dijawab ya kemudian silahkan Mbak Aprilia Anissa monggo ya terima kasih Pak Ziyoko tadi juga saya sebenarnya sudah chat ya tapi mungkin sepertinya Jafri tadi yang menanyakan tapi mungkin saya sampaikan lagi untuk teman-teman semuanya juga terkait dengan konversi kita tidak tidak ada masalah gitu ya kalaupun makanya ternyata nanti syarat program ini ini dikembalikan lagi kepada universitas asal masing-masing bagaimana sistem konversinya kita menyediakan 3 skema 20, 16, dan 4 tapi nanti ketika sistem konversinya itu kita serahkan kepada universitas asal masing-masing gitu ya jadi apa mungkin ada yang biasanya top up SKS gitu ya jadi nanti bisa dikonversi di semester selanjutnya gitu ya atau misalnya juga mau dikonversi misalnya parsial atau full gitu ya tapi yang kita tekankan adalah jangan sampai nanti ketika teman-teman misalnya mau mengikuti program Wira Usaha Merdeka ini itu nanti mengganggu jadwalnya nanti mengganggu dua-duanya gitu ya kalau misalnya mau ikutin dua-duanya berbarengan gitu jadi pastikan dicek dulu jadwalnya kemudian juga jangan sampai mengganggu baik itu kegiatan WMK atau kegiatan kuliahnya gitu makanya tadi saya sampaikan juga di presentasi saya itu saya sarankan sebenarnya untuk mengikuti full gitu ya bagi teman-teman yang memang mau join di program UMK di ITB mungkin kalau misalnya itu mau menjawab itu terima kasih Pak Sioko siap terima kasih mungkin dari UB sedikit dari Bapak Pak terima kasih Pak Sujoko dan terima kasih tadi sudah menanyakan tadi teman-teman sekalian prinsipnya begini saya setuju dengan apa yang saya mengatakan oleh Bu Aprilia Anisha dari IPB bahwa prinsipnya memang teman-teman sekalian diharapkan bisa mengikuti kegiatan ini secara full sehingga bisa maksimal aktivitasnya namun perlu diketahui teman-teman sekalian apakah opsi untuk dikonversi atau tidak kami kembalikan dulu kepada adik-adik mahasiswa karena tadi ada yang japri ke saya Pak Ilham apakah boleh saya sedang nyusun skripsi dan sudah tidak butuh lagi konversi ke mata kuliah boleh mengikuti program ini saya jawab sangat boleh artinya apa konversi itu menjadi opsional bagi teman-teman yang mau mengkonversi kegiatan ini menjadi MPKM contoh begini yang sudah semester 6 semester 7 semester 8 karena sudah selesai mata kuliahnya sehingga tidak perlu ada konversi tapi mengikuti kegiatan ini sehingga tidak ada batasan dalam waktu dan segala macam sangat-sangat direkomendasikan teman-teman sekalian tapi bagi teman-teman misalnya saya hanya ingin konversi 3 SKS padahal kamu punya jatah konversi sampai 20 SKS itu kan sangat eman sekali nanggung sekali kalau kemudian kamu korbankan 17 SKS-nya dan kamu hanya mengambil 3 SKS-nya artinya apa teman-teman sekalian semua perguruan tinggi pelaksana WMK ini berkomitmen untuk mendampingi teman-teman sampai dengan akhir dan kami juga berkomitmen untuk bagaimana memastikan proses konversi itu berjalan dengan baik kalau ada hambatannya kita cari tahu apa yang menjadi hambatannya dan kita komunikasikan teman-teman sekalian kami di Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan MBKM ini sudah sudah luar biasa dan proses konversi itu semua sudah kami laksanakan dan sangat baik dan hampir semua program studi itu memfasilitasi proses konversi itu kalau di Universitas Brawijaya tapi di perguruan tinggi adik-adik kami akan nanti bantu komunikasikan bersama dengan tim yang sudah kami bentuk yang tugas melakukan komunikasi konversi SKS tersebut teman-teman terima kasih Pak ini ada pertanyaan lain mungkin untuk kita semua dari masing-masing perguruan tinggi dari Pak Seranto Pak Albu Akrilia Pak Kodrat Pak Ilhamudin dan Ibu Alti ya ada pertanyaan yang masuk ke saya apa kelebihan di PT Bapak dan Ibu dibanding PT lainnya kemudian berapa persen untuk barring dan luring kemudian apakah ada benefit yang secara rinci apa saja yang diberikan oleh perguruan tinggi Bapak dan Ibu kepada mahasiswa baik itu tentang fondasi lokal mungkin ada penginapan atau dom dan lainnya waktu dan tempat mungkin saya bisa persilahkan dulu kepada Pak Seranto ya terima kasih keunikan lokal adalah sebagai keunggulan kami diantara tadi kita punya 3 kluster mulai dari kuliner kemudian mulai dari industri kati mulai dari budidaya kemudian untuk pembiayaan kita jadi nanti yang startup kelompok tersebut kita biayai tetapi tidak secara gas tetapi digunakan untuk mendukung pembelian peralatan dan produk yang dihasilkan terima kasih dapat fasilitas misalkan dari Jakarta pengen WMK di tempat Bapak bisa atau dikasih tempat penginapan atau dom atau ya penginapan kita ada asrama mahasiswa ada pesantren mahasiswa ada tetapi kita tidak menganggarkan biaya untuk itu oke baik dari ibu Mbak Aprilia mungkin Mbak Aprilia ya terima kasih pak mungkin kalau untuk kelebihannya Bandung silahkan main ke Bandung kalau yang teman-teman yang apa namanya mau main ke Bandung tapi kita secara institusi kita sudah punya tadi sistem integrasi ekosistem dan kewirausahaan saya sendiri dari kubat 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 di ITB dan kami juga punya teman-teman juga nanti bisa belajar banyak exposure ke kegiatan startup dan bagaimana mereka sehari-hari bekerja dan kemudian juga cara membangun bisnisnya itu sendiri dan mungkin kalau untuk persentase online tadi di presentasi yang saya sampaikan itu juga sudah terlihat nanti teman-teman bisa akses juga di link yang tadi saya sudah kasih di kolom chat disitu ada buku panduan jadi kurang lebih mungkin bisa dibilang 80% itu online jadi kita memfasilitasi teman-teman yang memang tidak bisa ke Bandung gitu ya untuk mengikuti kegiatan tapi kita bisa menggunakan sistemnya daring gitu dan kemudian yang terakhir itu pembiayaan ya Pak ya ada penggunaan ya Mbak mungkin tadi seperti sama dari fase rantau ya betul ya jadi kita membediakan itu lebih kepada support teman-teman yang nanti akan karena kita ada fase prototyping nah prototyping ini kita support teman-teman untuk membuat prototip sederhana tapi kita tidak kasih cash gitu ya ketemu teman-teman kelahiran siswa tapi akan kita bantu untuk anggarsakan kita adakan apa yang dibutuhkan gitu kalau untuk penginapan sendiri seperti tadi Pak Surato juga bilang kita juga punya asrama tapi mungkin ada asrama ada mungkin juga penginapan-penginapan lainnya sekitar ITB gitu ya yang berafiliasi dengan ITB tapi kita tidak ada anggarannya Pak disitu jadi mohon maaf sekali lagi gitu kalau untuk biaya pribadi silahkan Pak Ilham Ilham Nudin semangat Pak pagi 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 Pak Joko pokoknya kalau Pak Joko kalau kemalang gak ada malam disini Pak pagi terus silahkan Pak ini kalau lihat Pak Pak David sudah senyum Pak bahagia saya iya dari Ciputrae jadi teman-teman sekalian begini kalau kamu ingin dapat ilmu gratis maka kualitasnya juga pun tidak akan ada nilainya tinggi bukan karena apa semua hal butuh pengorbanan sekalian untuk sukses ada butuh pengorbanan minimal kamu korban waktu korban tenaga korban pikiran kalau tambah korban biaya itu ada nilai lebihnya dan yang kedua teman-teman sekalian kalau Anda hadir ke Brawijaya di Brawijaya ada asrama mahasiswa biayanya tentu kami bisa lobikan supaya Anda bisa dapat rate yang paling bagus nah selanjutnya bagaimana kalau kalian mau tinggal ah rasanya kalau tinggal di asrama hanya biasa deh teman-teman sekalian di seputaran Universitas Brawijaya ada banyak sekali tempat tinggal yang terjangkau untuk para mahasiswa apakah dibiaya oleh UB tidak tentu saja teman-teman sekalian harus menyiapkan dana masing-masing tapi yang jelas teman-teman sekalian di program ini bolehlah keluar dana sedikit tapi Anda dapat mendapatkan manfaat dan benefit yang maksimal untuk program ini dan terakhir apa benefit yang didapatkan oleh mahasiswa jika mengutip program di Universitas Brawijaya teman-teman sekalian program ini saya ulangi lagi dari Anda menciptakan ide sampai kemudian Anda siap launching bisnis inilah yang kemudian kami harapkan melalui program WMK di Universitas Brawijaya teman-teman sekalian tentu saja pada akhirnya nanti pada tim-tim yang terpilih kita akan inkubasi lebih serius supaya Anda benar-benar keluar dari WMKUB itu benar-benar siap oke lah gitu kalau kata Pak Joko ini ya gitu ya Pak Joko ya saya kira itu teman-teman sekalian pagi-pagi-pagi sampai ketemu di Universitas Brawijaya singkat saja nih karena saya sedikit berponama Panikia karena waktunya sudah berponan silakan Ibu Alfi baik terima kasih Mas Joko sebenarnya memang semangat kita adalah menumbuhkan wira usaha muda dimana disini kita percaya mereka akan bergabung menjadi wira usaha di program wira usaha aksi pemuda ini adalah anak-anak muda yang bersemangat kejuang berani dan melihat semuanya dari kacamata potensi nah kalau kita bicara untuk Universitas Biau bagaimana memfasilitasinya yang pertama kami melihat bahwa semua juga membutuhkan satu persamaan persepsi ketika ingin memulai sebagai wira usaha jadi 10-20 persen aja itu nanti itu menjadi wira usaha yang langsung bisa losing bisnis adalah prestasi luar biasa untuk kita semua kemudian disitu juga pada program ini kami tentu saja untuk para peserta kita fasilitasin mulai dari yang pemula ya wira usaha yang baru mau usaha sampai kepada mereka yang nanti lebih jauh lagi semangat wira usaha dan kemampuan wira usahanya kemudian selain itu juga kita bisa melihat disini bahwa prototipe yang dihasilkan itu secara realistis adalah 150 mas Yoko yang kita akan targetkan tetapi ini bukan berarti berasal dari semua mahasiswa atau 750 nya pemula prototipe kita akan memberikan fleksibilitas apakah mereka baru belajar dengan mengembangkan prototipe dari UMKM nya atau mereka ada salah satu yang menjadi peserta itu yang memiliki prototipe yang akhirnya ditangani bersama-sama agar mereka bisa belajar lebih jauh bagaimana memulai usaha dengan lebih baik kemudian disini UMKM yang tempat onboarding yang kita pilih adalah mereka UMKM yang memiliki pasar yang bagus di profesi Riau terutama kemudian ini juga akan bisa memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lebih luas daripada di Riau karena kita pembinaan yang dilakukan di Riau ini cukup representatif untuk memfasilitasi pasar dari UMKM tersebut sehingga mereka begitu masuk di UMKM jikapun mereka punya produk mereka akan bisa mengakses pasar yang sudah kita sediakan di mitra binaan kita kemudian yang keempat kita melihat juga potensi terbaik yang ada di UMKM ini bisa dikembangkan lagi untuk menjadi hal-hal yang menarik dan seterah untuk fasilitas sebenarnya kita menyediakan nanti tim untuk membantu mengkomunikasikan bagaimana adik-adik mahasiswa yang ingin keriau itu kita permudah mereka untuk mendapat informasi tempat tinggal dan sebagainya dan tidak menutup kemungkinan juga ada sponsor yang bisa kita terus terlalu jauh mudah-mudahan ini memberi rezeki pada kita semua tapi kita tidak menjanjikan di awal karena bagi kita bertumbuh dan berbuat lebih baik itu akan kita lakukan mulai dari sekarang sampai program ini selesai di bulan Desember tahun 2022 mudah-mudahan banyak scale up yang value edit yang bisa kami berikan yang penting kita bersemangat dan adik-adik yang menjadi peserta ini adalah mereka-mereka yang memang memiliki semangat yang berbeda dengan mereka yang tidak ikut dalam peserta terima kasih terima kasih Ibu Alfie pagi selanjutnya pagi dan kita akan diajak oleh Pak Kondrat juga untuk semua pada ikut tidak usah mereka silahkan Pak Kondrat izin Pak masih di mute Pak kalau bicara Universitas Ciputra teman-teman sudah pasti tahu biangnya ada di ada di Universitas Ciputra biang entrepreneurship jadi ketika teman-teman belajar entrepreneurship di Universitas Ciputra teman-teman akan mendapatkan empat manfaat yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan inspiring dari orang yang tepat kemudian teman-teman juga di Universitas Ciputra akan belajar execution bisnisnya sekaligus execution ide dan eksekusi ide ide bisnisnya kemudian teman-teman di Universitas Ciputra juga akan belajar membangun jejaring networking baik itu antar supplier kemudian distributor sehingga bisnisnya bisa tumbuh berkelanjutan dan yang terakhir teman-teman itu akan mendapatkan insight bagaimana bisnis yang punya potensi besar di masa yang akan datang ketika teman-teman belajar belajar entrepreneurship teman-teman itu harus punya prinsip adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain kita harus lebih banyak berkorban dengan kita berkorban maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu tenaga waktu kemudian dana mudah-mudahan dengan teman-teman berkorban teman-teman juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa di Universitas Putra banyak fasilitasnya baik itu apartemen baik itu lingkungan lingkungan-lingkungan apa asrama kemudian kuliner-kulinernya itu semuanya kuliner apa yang terbaik di Surabaya jadi teman-teman bisa merasakan suasana dan merasakan apa Singapura of Surabaya karena Citralen adalah Singapura of Surabaya selamat bergabung selamat berpartisipasi terima kasih untuk tim Wira Usaha Merdeka dari Dikti yang sudah memberi fasilitas untuk event ini terima kasih Bapak selamat sore baik terima kasih kepada Pak Kodrat Pak Ilhamuddin kemudian Ibu Alfie Ibu Aprilia Pak Suranto atas berkenan waktunya semoga menjadi amal jariah buat Bapak dan Ibu semua dan semoga kita sama-sama bisa mengubutkan generasi kita generasi muda kita menjadi penelus Indonesia yang super keren menjadi entrepreneur handal bisa melahirkan pengusaha-pengusaha hebat berikutnya yang akan membawa kejadian Indonesia Wabila Itofi Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses buat kita semua kita tutup pagi 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 walaikumussalam warahmatullahi selamat sore terima kasih terima kasih selamat pagi bapak ibu sekalian terima kasih salam dari universitas player dan batin sukses buat semua terima kasih pak kami-sami kita kembalikan kepada mas Brian terima kasih mas operator silahkan dimatikan sudah sudah tempat batu suun sangat ya bapak ibu semua batu non sadayana terima kasih pak joko sukses terima kasih pak kodra pak joko buat terima kasih kalau kemalang kabari bapak ibu biar kita bisa ngopi 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 jaman apel karema juara nih pak hebat pak pak joko pamit mohon 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 pak ibu semuanya iya mohon pamit mbak semua salam terima kasih ibu afi terima kasih adik-adik mahasiswa semua pagi hai